Halo Tribuners, Presiden Jokowi berencana menjual dua kapal perang. Permohonan ini juga sudah disampaikan ke DPR RI melalui Kementerian Pertahanan. Kedua kapal perang itu adalah KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513. Kedua kapal ini adalah buatan Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 1981. Kapal-kapal ini memiliki panjang 100 meter dan mampu mengangkut kendaraan tempur seperti helikopter, tank, dan senjata mesin. Meski begitu, pemerintah memiliki alasan untuk menjual kedua kapal ini. Ternyata KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 tidak memiliki teknologi memumpuni. Kedua kapal ini harus didisposal dan tidak bisa lagi menjadi kapal tempur atau kapal perang. Ikuti terus informasi menarik lainnya di seluruh media sosial Tribun Medan. Jangan lupa like, komen, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan share ya!